Ahum, barangkali ada yang mau ditanya-tanya nih ke Kang Igo. Luar biasa nih ceritanya nanti. Ya, saya juga dengerinnya merinding juga nih. Oke, Kang Igo, kan itu waktu pertama kali tahu, terus tadi cerita bahwa kondisinya setelah diponis dengan kondisinya harus dibuang ya, atau dibikinkan lubang di perut ya, di dinding perut. Kan sempat down ya. Nah, apa sih hal yang membuat Kang Igo ini menjadi semangat lagi, atau membuat Kang Igo mau ada bangkit lagi lah untuk lebih baik lagi gitu, di dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan masyarakat seperti itu. Untuk tumbuh lagi semangat ya. Iya, betul. Tumbuh lagi semangat. Nomor satu mah, kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta ya. Artinya, hidup itu bukan apa yang kita inginkan. Tetapi, hidup itu adalah apa yang kita jalani. Itu sih prinsip yang membuat saya menjadi tegar gitu ya, istilahnya. Kan kita tinggal menjalani hidup itu. Segalanya itu sudah ditakdirkan. Keimanan itu jadi nomor satu untuk saya, untuk bisa, apapun kepercayanya ya, keimanan itu menjadi motivasi saya untuk selalu semangat gitu, menghadapi hidup ini. Kalau misalnya, emang iman itu kan turun naik ya kondisinya. Nah, ketika don gitu, kita ingat itu aja, ingat Tuhan aja. Terus kalau ada nih, mungkin tadi Kang Igo cerita bahwa di rumah tinggal bersama ibu. Nah, kira-kira kalau dari Kang Igo sendiri, siapa sih orang yang paling dirasa membantu, atau dirasa paling berpengaruh dalam proses tadi, bangkit kembalinya itu? Terutama support keluarga. Keluarga, ya. Support keluarga dan teman terdekat. Ah, berarti udah bukan jomblo dong. Bu, kemarin itu pas saya sakit itu, sebetulnya saya lagi pacaran sama dokter lagi. Wah! Waduh! Makanya, makanya arahan-arahan medis itu, dia yang advice sebetulnya. Sampai saya bisa lagi, apa, sampai saya, bisa lagi sampai begini gitu. Di antaranya ya advice itu, dari orang terdekat. Ya, pacaran. Terutama teman, rekan kerja. Itu pun, wah, supportnya. Berarti kalau gitu, Kang Igo, dengan kondisi Kang Igo seperti ini, sebetulnya seharusnya ya, kita nggak menutup diri. Artinya menyembunyikan itu justru jangan menyembunyikannya dari orang-orang terdekat. Mungkin begitu ya. Betul, betul. Kalau untuk orang terdekat, saya tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada sama sekali bahwa saya itu begini, adanya ostomat gitu kan. Sampai, ya untungnya saya dalam dunia kerja pun, kebetulan saya dengan sobat lah istilahnya. Jadi, mereka paham. Mereka tahu kondisi saya itu bagaimana. Pada saat saya menjalani kemoterapi, segala, itu saya tidak dibebankan pekerjaan yang di luar kemampuan saya. Postnya baik hati dong. Atau postnya picok sana. Ya, udah 20 tahunan, sobat nip, sobat nip. Pasti ngelembut segini kan. Sekarangnya kita pekerjaan. Luar biasa. Kang Igo boleh tanya, pada saat menjadi ostomat, itu apa? Ada pantangan? Kan kayaknya sih, Kang Igo sih makan-makan aja. Pasal lain makan. Terus satu hal lagi, Kang Igo ini suka bikin puisi. Kalau mau tahu, wah, puisinya luar biasa. Itu berarti pada saat bikin puisi itu, di sebelahnya sedang ada seseorang. Betul. pesan puisinya itu romantis banget. Betul. Jadi, kalau pantangan itu, saya tidak ada pantangan. karena advice dari dokter pun, dokter Gizi, itu semua boleh. Untuk kanker. Hanya dibatasi. Jangan berlebihan. ini yang perlu disampaikan ke ostomat yang lain, bahwa kan kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu. Boleh enggak? Makan itu boleh enggak? Padahal semua boleh dimakan, yang penting pakai batasan. Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Orang sehat pun, maksudnya itu bukan penderita kanker pun, bukan ostomat pun. Kalau makan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan, itu pasti mengibatkan sesuatu yang tidak baik. Saya sakit ini pun karena berlebihan. Berlebihan makan. Ini mah pengakuan dosa boleh ya. Oh, boleh. Saya ini dulunya 100% alkohol. Oh, iya. Merokok bukan? Nah, merokok. Merokoknya merokok berat. Sekarang, Alhamdulillah, sudah dua tahun berhenti total. Ah, bagus. Berarti ada ikmahnya ya, sakit ya. Ikmahnya sakit itu saya menemukan jati diri. Saya sih lebih kayak gitu ya, Kang Igo ya. Maksudnya, ini kan mungkin di luar ansanya banyak ya orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Kang Igo atau misalnya yang memang tadinya nggak tahu apa-apa tiba-tiba diponis dan harus dibuang atau dibuatkan liniin stoma gitu ya. Nah, kira-kira hal apa yang menurut Kang Igo perlu lakukan nih bagi mereka orang-orang yang baru terkena atau dilakukan tindakan yang sama di operasi seperti ini? Pertama-pertama harus ikhlas ya, pertama. Pertama pasti nggak bisa ikhlas. Bohong kalau bisa. Ayo. Pertama pasti nolak. Aku ngerasain. Pertama nolak. Kok aku sih? Kok aku sakit ini sih? Ayo, Kang Igo. memang kalau sudah dijalani baru kita muncul lah itu ikhlasan dengan kerjaan. Iya, barangkali itu jawabannya juga karena saya sudah menjalani ya. Iya, betul. Tapi kalau yang baru-baru. Makanya pertanyaannya juga kan sekarang. Kalau pertanyaannya dulu saya sulit menjawab. Tapi karena pengalaman akhirnya bisa menjawab itu gitu kan. Iya, betul. Ikhlas pertama segala sesuatu itu menerima itu. Maksudnya itu dengan prosesnya itu. Iya, prosesnya itu. Ikhlasan itu prosesnya itu berapa lama? Prosesnya ya dapat ikhlas itu. Pasti bukan dari awal kan. Bukan dari awal. Kan saya tadi cerita di awal itu stop, don't, wish. Wah, nggak ngerima gitu kan. Jadi berapa lama tuh? Lamanya paling sebulan lama. Oh, luar biasa. Sebulannya, Bung, ya. Aku setengah tahun. Terapi. Setengah tahun aku masih nangis-nangis. Beda-beda ya? Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Saya satu bulan. Satu bulan itu termotivasi saya harus sembuh. Saya harus ikut prosedur medis. Saya harus menjalani kemoterapi. Akhirnya satu bulan setelah setelah operasi kan kemoterapi langsung. Itu Oktober ya. Jadi Agustus operasi September full istirahat dan merenung. Akhirnya September berani lagi ke dokter untuk kemoterapi. Itu satu tahun kemoterapi saya dari September dari Oktober sampai September 2019. Tiap 21 hari. Idealnya 21 hari tapi kan karena tidak selalu ada ruangan makanya jadi sebulan sekali. Tapi masih toleransi kata dokter gak apa-apa. Satu bulan proses merenung ini beda dengan Bu Yuli. Istilahnya lain kan Gung? Iya. Kalau aku bukan merenung meratap. Ini merenung ya. Nangisnya itu hampir setengah tahun saya. Aduh. Malam itu nangis saja. Pokoknya meratap lah istilahnya. Kalau Kang Igu kan merenung lebih bagus merenung. Iya betul. Daripada meratap. Memang beda-beda kostematnya. Betul. Dan itu mengenai puisi memang saya ini Bu punya apalah istilahnya kalau punya obat gitu ya obat jiwa untuk puisi nah kalau obat obat kanker kan kemo ya kemoterapi jadi kalau untuk obat jiwa itu puisi buat saya. Iya betul. Makanya saya ada sebetulnya kelemahan saya itu kurang bisa berbicara tapi kalau nulis jago. Oh gitu. Berarti bisa bikin buku dong cerita semuanya gitu. Nah itu betul. Wah itu mah cita-cita jadi penulisnya cita-cita. Saya bisa pinter ngomong tapi kalau sudah nulis susah. Balik kan. Balik. Agong ada lagi Igon. Ya setuju tuh bikin buku Kang Igo jadi mungkin karena saya selalu berfokus kenapa kita bikin acara bisik seperti ini ya Bu Yuliana ya. Karena memang kita itu tadi mungkin Bu Yuliana dulu kenapa 6 bulan ya karena memang saat itu informasi yang didapat terus misalkan edukasi yang diterima juga mungkin gak sebaik saat ini ya Bu ya. Kalau sekarang kan kita ya bersyukurnya dimudahkan dengan adanya komunikasi lewat internet seperti ini atau misalkan media-media yang lain gitu benar jadi mungkin para ostomed yang masih baru-baru yang baru di treatment yang baru di diagnosis mereka lebih mudah mencari informasinya nah harapan saya justru Kang Igo mungkin kalau misalnya ada hobi seperti itu bikin puisi atau apa atau nulis mungkin bikin buku itu akan lebih baik lagi ya Bu Yuliana ya? Iya ayo bikin nanti kita sebarkan deh jadi untuk penyemangat dengan ostomed baru sebenarnya karena ostomed baru susah loh karena sebetulnya kita kan banyak juga ya Bu Yuliana acara yang kita sering adakan gitu kayak misalkan ostomed gathering yang mungkin tahun-tahun ini aja yang kita gak bisa lakuin karena pandemi tapi kan nanti kalau misalkan udah selesai mudah-mudahan amin Kang Igo bisa aja perform di depan para ostomed itu luar biasa oh iya harus kenapa istilahnya itu pengalaman ya pengalaman manusia jadi ostomed kemudian disambung lagi bagaimana kehidupannya nah waktu itu disambungnya sudah berapa lama? ini udah 30 34 3 bulan penyemangnya itu September 2020 2020 hmm berarti 2 tahun ya sekitar 2 tahun 2 tahun pas menjadi ostomed itu 2 tahun pas banget harapan Kang Igo apa ya maksudnya gini Kang Igo punya harapan kan waktu Kang Igo menjadi ostomed minimal pasti merasakan susahnya kantong terus susahnya apa namanya informasi mengenai ostomed pasti dong betul harapan Kang Igo untuk kedepannya seperti apa sih karena Kang Igo sekarang ini bukannya berkurang ostomed itu semakin bertambah semakin banyak ya iya karena apa pola itu tadi pola makan pola hidup itu tadi gaya hidup gaya hidup nah itu gaya hidup keterlaluan jadi mungkin Kang Igo punya harapan gitu lah kedepannya itu akan harapannya bagus itu kayak ostomed yang nambah ya harapannya ostomed yang nambah lebih ke edukasi edukasi ya artinya ya ini sakit ini bisa dialami siapa saja ya bisa dialami siapa saja makanya apa pengetahuan masalah ini harus betul-betul disebar adanya poin komunitas ostomed pengetahuan mengenai ini itu kewajiban dari Agung nih kewajiban Agung nah teman-teman karena beliau-beliau itu kan stomaners istilahnya perawat stoma yang lebih tahu istilahnya untuk memberikan gambaran seperti apa edukasi mengenai stoma kantongnya nanti untuk apa-apa selama ini waktu menjadi ostomed Kang Igo dapat kantongnya dari mana ya itu saya kebetulan dapat jatah dari dari jumlah sekut ya dapat jatah dan pernah sesekali ke itu ke koin saya order juga yang sebulan itu dapat enam ya karena saya kolostomi kolostomi itu enggak terlalu enggak terlalu boros ya beda dengan irostomi ya ya kalau irostomi boros paling sering itu kebetulan kolostomi jadi enggak terlalu boros paling seminggu itu bisa satu seminggu jadi satu dua habis empat aja ya berarti masih ada sisa lah ya ya masih bisa kendala untuk mendapatkan kantong tidak ada ya tidak ada kendala kebetulan aja mungkin Kang Igo masih bisa membeli atau apa gitu kalau yang sama sekali tidak bisa membeli aduh mereka pakai kantong plastik gula yang tidak tempel double tip yang meninggungkan aduh ya berarti Kang Igo ini terus dapat kantongnya Alhamdulillah ada jalan gitu terus cara perawatannya juga bagus ya Kang ya nah begitu jadi seminggu sekali itu kan rata-rata kalau ostomat yang masih baru kan mereka juga biasanya belum begitu paham gitu bisa diperawatannya nah itu itu bagaimana ke awal-awal saya awalnya bisa itu berani aja terima kasih Terima kasih telah menonton